Halo semuanya, balik lagi bersama gue Rocky Padilla Dan gue mau memberikan pendapat gue nih tentang Kreatenya Carmelo Anthony Pemain favorit gue ke Oklahoma City Thunder Tapi gue agak nyesel juga nih, gue gak bawa jersi Paul George gue Oklahoma City Karena emang pemain favorit gue yang pertama itu Carmelo Anthony Terus pemain favorit kedua gue, Paul George Jadi gue seneng banget nih sebagai fans Dua-dua pemain favorit gue Satu tim untuk musim depan gue excited banget Dan gue berharap sih Russell Westbrook, Carmelo Anthony Dan Paul George sendiri bisa masuk Playoff di wilayah barat Yang sangat berat ini musim depan Dan kemarin di press conference-nya Hoodie Melo, Melo datang dengan Hoodie-nya, bilang Dia masih berharap kalau Semoga Dwayne Wade yang sudah dibayar kontraknya Bisa pindah juga ke Oklahoma City Thunder Jadi kita lihat dulu nih videonya Carmelo, bolehkah kamu beritahu kita di mana Dwayne Wade akan bermain tahun ini? Di mana dia? Saya tidak tahu, benar-benar Saya suka memiliki dia di Oklahoma City Tapi Apakah saya boleh katakan itu? Apakah itu tambah? Oh, dia sudah bebas sekarang? Ayo, D Kamu tahu Kamu tahu di mana kamu berhubungan Ayo, itu saja yang saya akan katakan Semoga Dwayne Wade mau juga pindah ke Oklahoma City Thunder Karena Oklahoma City Thunder Benchnya ini masih kurang banget menurut gue Cuma ada Alex Sabrinas Semaja Christian Nick Collison Patrick Patterson Dan juga Raymond Felton Jadi masih butuh satu bantuan pemain lagi menurut gue Untuk menjadi contender yang sangat kuat di wilayah barat Dan untuk Carmelo sendiri gue seneng banget dia pindah ke Oklahoma City Thunder Karena Oklahoma City Thunder kotanya ini sepi banget nih Gak ada apa-apa Jadi gak akan ke distract seperti dia waktu di New York Waktu di New York dia pasti ada banyak acara promotion Acara fashion show Jadi sekarang ini menurut gue Carmelo akan balik lagi ke Performancenya saat di Denver Nuggets dulu Dan memang Carmelo sendiri Pastinya banyak yang bilang Difensinya kurang bagus atau apa Tapi menurut gue Untuk season depan Melo ini akan main lebih bagus Daripada tahun-tahannya dia di New York Karena mungkin tahunnya dia di New York Menurut gue dia gak terlalu niat mainnya Jadi hanya ingin fokus ke scoring Tapi disini menurut gue Ada Paul George dan juga ada Russell Westbrook Disini bisa membuat dia lebih fokus Dan juga dia punya chance Karena motivasinya juga masih tinggi Karena chance untuk juaranya lebih ada Saat bermain di Oklahoma City Thunder ini Tapi menurut gue untuk mengalahkan Golden State Warriors juga bertahan Masih berat ya menurut gue Jadi kalau belum ada tambahan beberapa free agent Mungkin untuk menambah kekuatan benchnya Mungkin Oklahoma City Thunder menurut gue Ada di posisi 4 atau 3 wilayah barat Dan paling mentok bisa masuk Mungkin semi final Western Conference Kalau pendapat gue sendiri Jadi kita lihat aja Season NBA belum mulai Jadi masih banyak kesempatan Oklahoma Untuk merombak Dan juga menambahkan kekuatan Karena GMnya sendiri menurut gue luar biasa Sam Presti ini Tanpa mengeluarkan aset-aset yang besar Dia hanya mengeluarkan Ennis Cantor Victor Oladipo Domates Sabonis Dan juga second round draft pick Tapi bisa berubah menjadi Paul George dan juga Carmela Anthony Gue kalau bisa Besok rumah gue di Jakarta Gue kasih Honda gue Ke Sam Presti Mungkin bisa aja ditukar jadi Lamborghini nantinya Tapi ya Kita lihat aja nanti Gimana season ini Karena juga chemistry Sangat penting nantinya Untuk Paul George Russell Westbrook Dan juga Carmela Anthony Tapi kalau dilihat dari press conference Kemarin si Carmela Anthony ini Udah siap untuk melakukan Apa aja yang diminta oleh pelatih Billy Doerven Jadi gue gak akan Takut kalau Paul George dan Carmela ini Dan juga Russell Nanti bermain Tidak kompak Karena Russell sendiri dan Carmela ini Sudah build relationship Selama Satu summer ini Karena mereka juga pergi Ke New York Fashion Week bareng Jadi menurut gue Chemistry tidak akan masalah Jadi gue berharap sih Melo bisa sampai NBA Finals Tapi kayak itu Ketinggian harapannya Karena Kita tahu sendiri Warriors ini timnya Dan juga masih ada Rockets Dan juga ada San Antonio Spurs Jadi Agak berat Untuk masuk final Menurut gue Tapi Gue karena fans Carmela Dan gue ingin sekali Carmela belum pernah masuk NBA Finals Satu kalipun Dia paling jauh dulu Sampai Denver Nuggets Masuk conference finals Sebelum kalah dengan Lakers Jadi Kita harap saja Nanti Tim ini bisa mengalahkan Warriors Agar tidak bosen Di final Warriors Melawan Cavaliers Terus Kalau begitu Itulah pendapat gue Tentang Carmelo Anthony Pindah ke Oklahoma City Thunder Oke guys Jangan lupa untuk Nge-like video gue Dan juga Comment Bagaimana pendapat kalian Tentang Carmelo Pindah ke Oklahoma City Thunder Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel gue Kalau begitu Kita ketemu lagi Di video berikutnya See you guys Sampai jumpa ke